Sudara KPK menggeledah rumah ketua Komisi 4 DPR RI, Sudin. KPK membawa tiga koper dan satu kardus dari dalam rumah mewah politisi PDIP itu. KPK melakukan penggeledahan di perumahan Rafael Hills, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Terpantau, usai penggeledahan kurang lebih selama enam jam, menjadi KPK keluar dari rumah politisi PDIP pada pukul 23.58 waktu Indonesia Barat malam, Saudara. Sejumlah petugas KPK keluar dengan membawa satu kardus berisi kantong plastik merah serta tiga koper. Satu di antaranya adalah koper besar berwarna hitam. Sudin sendiri berstatus sebagai saksi dan dijadwalkan diperiksa pada Jumat, namun ia tidak hadir dan meminta dijadwalkan ulang. Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Wamen Kumham Edward Omar Syarif Hiyari atau Edy Hiyari sebagai tersangka suap dan gratifikasi. KPK masih mengumpulkan sejumlah bukti untuk tahap penyidikan kasus dugaan penerimaan gratifikasi. Selain Wamen Kumham, dua orang staff Edy Hiyari dan pemberi suap juga ditetapkan sebagai tersangka. KPK menetapkan status tersangka kepada Wamen Kumham untuk perkara dugaan suap 7 miliar rupiah melalui rekening dua staffnya. Selain itu ada dugaan gratifikasi sebesar 1 miliar rupiah. Kedua perkara itu diduga terjadi pada 2022. Hukum dan HAM ini kami juga sudah mendapatkan banyak data dari PPATK yang berikutnya kami lakukan analisis lebih jauh nanti dalam proses penyidikan sebagai bahan materi penyidikan. Apa yang kemudian temuan dalam transaksi itu tentu tidak bisa kami sampaikan dalam forum seperti ini karena pada saatnya sekali lagi kami buka seluas-luasnya dan silakan teman-teman ikuti pada proses diperadilan tindak pidana korupsi. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia buka suara terkait penetapan tersangka terhadap Wamen Kumham, Edi Hyarie. Dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas TV, Koordinator Huma Setjen Kemen Kumham, Tubagus Arief Fatur Rahman menyatakan beliau tidak tahu menau terkait penetapan tersangka yang diberitakan media karena belum pernah diperiksa dalam penyidikan dan juga belum menerima sprindik maupun SPDP. Menkopol Hukam Mahfud MD menilai KPK telah memiliki alat bukti yang cukup sehingga berani menetapkan Wamen Kumham sebagai tersangka. Menurut Mahfud, penetapan Wamen Kumham sebagai tersangka bisa dilihat sebagai bukti KPK tidak pandang bulu dalam menangani kasus korupsi. Masih banyak kritik terhadap KPK, tapi dia sudah membuktikan lah. Tidak pilih Menteri, Wamen, Kepala Daerah, apa semua. Itu memang harus begitu. Harus ditindak secara tegas dan transparan. Ketika KPK menetapkan seorang tersangka, pasti sudah ada dua alat bukti yang cukup bahwa peristiwa korupsi atau penjucian uang itu terjadi. Tinggal nanti menguji alat bukti itu di pengadilan. Makanya saya berpesan nih, yang baru yang datang, jangan jadi koruptor. Perhidupan hukum itu harus tidak pandang bulu. Dan itu ya dibuktikan.